Kementerian Agama Kemenak menerbitkan kartu nikah dalam bentuk digital Kartu nikah digital tidak sama dan tidak dapat menggantikan buku nikah Tetapi kartu nikah digital ini mempermudah pasangan suami istri dalam aktivitas sehari-hari Kartu nikah digital diterbitkan kemenak menampilkan foto pasangan suami istri dan nama pada halaman depan Serta tanggal akad nikah, bagian atas kartu tertulis lengkap nama Kementerian Agama Republik Indonesia Dan ada gambar burung Garuda dan logo Kementerian Agama Sementara pada bagian bawah ada keterangan KUA tempat menikah Nomor akta serta barcode yang akan terhubung dengan data server Bimas Islam Data lengkap pasangan pengantin bisa dibaca melalui pemindahan barcode Layanan kartu nikah digital bisa diakses di semua kantor urusan agama KUA Yang telah terintegrasi dengan sistem informasi manajemen nikah SIMKAH Web Saat ini tercatat sudah ada 5.819 KUA yang bisa mengakses SIMKAH Web Jumlah tersebut terus bertambah seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan di KUA Bagaimana cara mendapatkan kartu nikah digital berikut tahapannya Untuk cara mendapatkan kartu nikah digital pada pengantin baru Pertama pasangan calon pengantin terlebih dahulu mengisi formulir pendaptaran nikah melalui web SIMKAH Web di SIMKAH Web.kemenak.go.id Kemudian yang kedua akan diarahkan untuk mengisi data-data secara lengkap termasuk nomor telepon dan email yang aktif Kemudian yang ketiga setelah pasangan pengantin selesai melaksanakan akad nikah Kartu nikah digital akan dikirimkan melalui email dan nomor WhatsApp yang didaftarkan melalui SIMKAH Web Sementara masih lewat email dalam bentuk tauntan atau link Kartu nikah digital tidak hanya diberikan pasangan yang baru menikah Pasangan yang sudah lama penikah pun bisa mendapatkan kartu nikah digital tersebut Atau bagaimana caranya? Nah, cara mendapatkan kartu nikah digital pada pengantin lama Yang pertama datang ke KUA tempat menikah yang lama Kemudian yang kedua data pernikahan dimasukkan ke SIMKAH Web Di SIMKAH Web.kemenak.go.id Kemudian kartu nikah digital akan dikirimkan melalui email dalam bentuk softfile Kartu nikah digital banyak memberikan manfaat dan kemudahan Tidak hanya untuk masing-masing personal dan pasangan suami istri Tetapi juga masyarakat luas Berikut manfaat kartu nikah digital Yang pertama kecepatan mengakses data diri dari pasangan suami istri sebagai tertera dalam kartu tersebut Kemudian yang kedua mempermudah pengecekan keabsahan pernikahan pasangan suami istri Kemudian yang ketiga menghindari pemalsuan dokumen pernikahan Yang keempat kartu nikah digital juga menghindari dari praktek penipuan yang dilakukan oleh salah satu pasangan Dan yang kelima bagi pasangan pengantin atau suami istri yang sedang berpergian Tidak perlu khawatir curiga apabila mereka pergi bersama Nah ada bagian sedikit informasi yang dapat admin sampaikan Tentang cara mendapatkan kartu nikah digital untuk pengantin baru dan pengantin lama Terima kasih semoga bermanfaat Sampai jumpa di informasi kami selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton